Pemirsa seorang pria di Medan Sumatera Utara membunuh kekasihnya sendiri karena cemburu. Pelaku pun sempat bercengkerama terlebih dahulu di teras sebuah masjid sebelum akhirnya membunuh korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aktivitas Fitriana dengan Aryo alias Puntung di teras masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto, Medan Sumatera Utara sebelum pembunuhan terjadi. Kapol Sek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan sebelum membunuh Fitriana, pelaku mencoba membunuh seorang pria bermarga Manalu di kawasan Medan Baru pada siang harinya. Diduga cemburu dengan Manalu yang dekat dengan korban, pelaku nekat mencoba menghabisi nyawa Manalu tepat di depan showroom Jalan Nibung Raya Medan. Namun Manalu berhasil selamat meski kondisinya kritis. Kita sudah mengetahui dan mendugaan yang kita curigai, saat ini masih kita lakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap yang bersakutan. Sebelumnya warga menemukan mayat wanita di halaman masjid Al-Badar yang belakangan diketahui bernama Fitriana asal Biren Aceh yang sedang merantau ke Medan. Berdasarkan hasil otopsi di rumah sakit Bayangkaran Medan, diketahui wanita muda ini merupakan korban pemuluhan dengan belasan luka tusuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, AINews, melaporkan. Pemirsa tahanan warga negara asing asal Nigeria yang menyerang polwan diperiksa kejiwanya di rumah sakit jiwa. Sementara itu penyidik satuan narkoba Polrestabes Medan yang mengalami luka masih menjalani perawatan. Tahanan kasus narkoba inisial DNM warga negara asing asal Nigeria yang mengamuk dan menusuk seorang polwan telah mendapat penanganan khusus untuk diobservasi di rumah sakit jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem. Hasil pemeriksaan laboratorium kejiwaan tersangka belum keluar karena harus menjalani observasi selama 14 hari. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di dalam rumah sakit, petugas kepolisian menjaga tersangka selama 24 jam. Dirawat di ruangan Sibayat, rumah sakit Dr. Prof. Muhammad Ildrem. Dan kondisi dia saat ini dalam keadaan tenang. Dan kemudian untuk hasil pemeriksaan, karena pasien tersebut masih observasi, hasil diagnosa medisnya belum bisa kita tutupkan saat ini. Jadi karena observasi itu mungkin hasilnya dua minggu ke depan baru kita dapat hasil. Apakah pasien tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Dan pemeriksaan untuk hasil laboratoriumnya masih kita tunggu hasilnya. Sementara itu korban yang merupakan polisi wanita yang bertugas di satres narkoba Polrestabes Medan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Pemirsa di penghujung tahun 2020, Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran narkoba di kampung Ambon, Jakarta Barat. Selain menangkap badan narkoba, petugas juga menyita aset senilai lebih dari 25 miliar rupiah, 15,22 kg ganja, 5,8 kg sabu, dan ratusan butir ekstasi. 15,22 kg ganja, 5,8 kg sabu, dan 248 butir ekstasi ini merupakan hasil sitaan dari seorang bandar narkoba MG yang ditangkap BNN di kampung Permata atau kampung Ambon, Jakarta Barat, 20 Desember lalu. Selain MG, BNN juga menangkap 4 orang lainnya. Satu di antaranya wanita, yang merupakan bagian dari jaring peredaran narkoba kampung Ambon. Dari MG, polisi menyita aset senilai 25,52 miliar rupiah, di antaranya berupa 10 mobil. Suatu angka yang fantastis, dan sementara juga dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pencucian buang. Pada kesempatan ini juga, BNN Republik Indonesia melakukan pemusnahan nantinya barang bukti jenis sabu sebesar 73,76 kg dan 9,980 butir ekstasi yang disita dari 3 kasus narkotik di Riau, Batang, Kepri, dan Sumatera Utara. Di operasi akhir tahun 2020 ini, BNN juga mengungkap peredaran narkoba di Lapas Bengkalis, Riau. Di Batam, Kepulauan Riau, BNN menangkap 3 penumpang ke sawat yang menyimpan 500 gram lebih narkoba di anusnya. Sementara di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 3 orang ditangkap dan 20 kg sabu, serta 10.000 butir ekstasi disita dari 3 pengedarnya. Seluruh narkoba hasil sitahan ini kemudian dibusnahkan. Dari Jakarta, Yudetri Prasetyo, AINYIS melaporkan. Sementara itu, pemirsa Satres Krim Polresta Matara menangkap Oknum ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat karena diduga membawa dan mengedarkan narkotika jenis ekstasi. Polisi juga turut mengamankan dua orang tersangka lainnya. Satres Krim Polresta Matara menangkap Oknum ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat berinisial INA karena menjadi pengedar ekstasi. INA ditangkap beserta dua orang rekannya berinisial DS dan IMS. Pengungkapan kasus ini disebutkan berkat laporan masyarakat tentang adanya aktivitas jual-beli ekstasi oleh para tersangka. Tim ini melakukan kegiatan penyelidikan dan juga under cover by kemudian langsung melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 10 butir ekstasi dan uang tunai 13.428.000 rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba. Akibat perbuatannya ketika tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, AINews melaporkan. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan vaksin COVID-19 dari Sinovac halal. Kami akan kembali saja dan tetaplah di AINews malam.